Oke, nah di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian dari konteks manajemen proses juga yang disebut dengan thread. Ada beberapa hal nanti akan saya sampaikan, yang pertama adalah pengenalan thread, apa itu thread, kemudian juga akan saya perkenalkan dengan konsep pemrograman multi-core, kemudian model-model multi-threading, kemudian library trading, kemudian sekilas nanti juga akan saya bahas mengenai implicit trading, jadi trading yang dilakukan secara implicit, kemudian beberapa permasalahan pada thread dan juga penerapan thread pada berbagai sistem operasi. Ya materinya cukup padat, tapi saya pikir sebenarnya cukup menyenangkan materi thread ini. Oke, baik, di bagian yang pertama saya akan membahas mengenai pengenalan thread. Oke, jadi apa thread itu? Mungkin sebelum saya membahas mengenai thread, saya jelaskan dulu mengenai latar belakangnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses. Jadi proses itu pada dasarnya adalah urutan instruksi yang sudah dialokasikan ke main memory dan siap untuk dieksekusi. Ini berbeda dengan program ya. Kalau program itu urutan instruksi, tapi masih dialokasikan pada secondary storage, atau pada disk. Nah ketika program tadi itu sudah siap untuk dieksekusi atau mungkin sudah Anda jalankan programnya, maka program tadi akan berubah menjadi proses. Ya kontennya kurang lebih juga sama, urutan instruksi juga. Hanya ketika kita berbicara proses, proses tadi sudah dialokasikan ke main memory. Nah, kenapa saya bilang dia urutan instruksi? Karena ketika kita berbicara urutan instruksi, maka eksekusinya akan dilakukan secara sekwensial. Let's say misalkan kita bikin program iterasi gitu ya, 4E dari 0 sampai 10. Kemudian di dalam 4-nya ada print ke layar gitu ya, pakai sistem out print learn atau mungkin pakai print F. Nah, program tadi pasti akan berjalan secara sekwensial. Mulai dari iterasi pertama, iterasi kedua, ketiga, keempat, sampai kemudian iterasi ke sepuluh. Artinya program tadi akan berjalan secara berurutan. Nah, problemnya adalah satu CPU itu hanya bisa mengeksekusi satu proses dalam satu waktu atau satu instruksi dalam satu waktu. Jadi misalkan di situ ada dalam program tadi ada 10 baris instruksi, maka satu prosesor itu hanya bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu. Tidak bisa misalkan kalaupun Anda punya, misalkan ada 4 prosesor dan hanya ada satu proses yang berjalan, misalkan, maka 4 prosesor tadi tidak akan bisa mengeksekusi satu proses secara bersamaan atau satu instruksi secara bersamaan. Jadi satu CPU hanya bisa mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu. Oke, dan juga sebaliknya, satu instruksi juga hanya bisa dieksekusi oleh satu CPU dalam satu waktu. Jadi satu instruksi hanya bisa dieksekusi oleh satu CPU dalam satu waktu. Nah, problemnya atau pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam satu proses kita ingin ada dua atau lebih instruksi yang ingin kita eksekusi tidak secara sekwensial atau tidak secara berurutan. Saya berikan contoh ya. Misalkan teman-teman diminta untuk membuat games. Games itu kan ada timernya, kemudian ada fungsi untuk menggerakkan karakter maju, ada fungsi untuk menggerakkan karakter mundur. Di saat yang sama, ketika kita main game juga ada enemy-nya. Nah, enemy-nya kan juga harus bergerak di saat kita melakukan pergerakan. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita menggunakan satu proses dengan satu urutan instruksi, ketika kita ingin membuat sebuah program atau ingin membuat sebuah proses yang tidak ingin kita eksekusi secara sekwensial, maka problemnya adalah programnya jadi tidak interaktif. Contoh yang lain lagi misalkan ketika kita mau bikin program music player. Jadi kalau ada program music player, biasanya ada fitur untuk memainkan musik dan ada fitur untuk mencari musik. Nah, kalau Anda mengimplementasikannya secara berurutan atau secara sekwensial, mungkin kalau kita implementasikan jadi seperti ini. Jadi search music, kemudian play music. Jadi ketika Anda melakukan pencarian musik, Anda tidak akan bisa memainkan musik. Dan juga sebaliknya, ketika musiknya bermain atau dimainkan, maka Anda juga tidak akan bisa mencari musik. Karena memang dua program ini atau dua fungsi ini Anda buat secara sekwensial, sehingga instruksinya harus dilakukan secara berurutan. Nah, ini menjadi sebuah problem ketika Anda mau mengimplementasikan ini pada sebuah program. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin dalam satu proses itu bisa lebih dari satu urutan instruksi yang dieksekusi, maka kita bisa memanfaatkan konsep yang disebut dengan thread. Jadi apa itu thread? Thread adalah kumpulan instruksi berurutan. Jadi dia juga instruksi berurutan juga, sama dengan proses, pada unit paling dasar dari pemanfaatan CPU. Jadi kalau kita sudah berbicara konsepnya trading, maka unit paling dasar itu bukan lagi proses. Jadi yang dieksekusi oleh CPU itu bukan lagi instruksi dalam sebuah proses, tapi sudah instruksi dalam sebuah thread. Kita bisa menganggap bahwa satu thread itu satu task atau satu urutan instruksi. Sama sebenarnya seperti ketika kita berbicara proses. Hanya ketika kita berbicara thread, dia lebih dalam lagi daripada proses. Dan ketentuannya memang dalam sebuah sistem yang mendukung konsep multi-threading, satu proses itu terdiri dari minimal satu thread. Jadi misalkan Anda bikin program, kemudian programnya Anda jalankan jadi sebuah proses, dalam sebuah sistem operasi yang support konsep multi-threading, maka pada dasarnya dalam satu proses itu minimal pasti ada satu thread. Yang dieksekusi oleh CPU itu bukan lagi prosesnya, tapi yang dieksekusi oleh CPU itu adalah thread-nya. Dan dengan konsep trading ini, dimungkinkan dalam satu proses, itu bisa ada lebih dari satu thread. Jadi bedanya dengan yang tidak support konsep multi-threading adalah kalau dalam konsep tidak ada multi-threading di situ, maka yang dieksekusi adalah prosesnya. Sehingga dalam satu proses tidak mungkin ada lebih dari satu urutan instruksi. Tapi kalau kita konsepnya multi-threading dalam satu proses, itu bisa kita pecah jadi dua atau lebih urutan instruksi yang berbeda. Sehingga masing-masing thread nanti bisa diperlakukan sebagai urutan instruksi yang berbeda. Oke, nah itu konsep dari multi-threading. Nah kenapa kita butuh multi-threading? Karena program-program terkini ini butuh untuk menjalankan beberapa task atau beberapa tugas dalam sekali waktu. Sehingga butuh konsep multi-threading di situ. Contoh tadi saya sampaikan tentang games, kemudian tentang music player, di situ tentu butuh konsep multi-threading untuk mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda dalam suatu proses yang sama. Nah ini contoh kebutuhan multi-threading. Misalkan kalau Anda pakai web browser, kenapa kalau saya pakai web browser, halamannya belum terload semua, tapi saya masih bisa untuk berinteraksi dengan halaman web tadi. Jadi misalkan Anda buka webnya Vilkom gitu ya, waktu koneksi Anda mungkin nggak terlalu cepat, mungkin hanya ada beberapa halaman yang udah terload. Gambarnya mungkin belum terload semua, tapi Anda sudah bisa berinteraksi dengan halaman webnya. Nah di situ berarti ada konsep threading. Ada thread untuk download data, dan ada thread untuk menampilkan gambar, ada thread untuk mendownload text, ada thread untuk mendownload apa, dan seterusnya. Dalam satu browser yang sama. Contoh yang lain lagi, misalkan kalau Anda pakai Microsoft Word ya, ketika Anda ngetik, kalau Anda mengaktifkan fitur grammar checking, di situ Anda bisa melihat mana kata-kata yang tidak sesuai sama grammar. Nah di situ dikasih tanda di bawahnya. Nah itu pas Anda ngetik, otomatis di situ sudah ada tanda dari grammarnya. Nah di situ salah satu penerapan konsep multi-threading dalam satu proses. Atau contoh yang lain lagi, misalkan ketika kita berbicara web server. Jadi ketika dia menerima banyak request, satu request dia akan bikin satu thread. Satu request dia akan bikin satu thread. Oke, nah ini contoh ilustrasinya ya, untuk multi-threading pada web server. Oke, nah mungkin ada yang tanya, Pak, kenapa sih kita harus pakai multi-threading, kenapa kita nggak pakai multi-proses aja? Apa keuntungan kita pakai multi-threading? Ada beberapa keuntungan menggunakan konsep multi-threading dibandingkan dengan konsep multi-proses. Jadi yang pertama dari sisi responsiveness. Jadi kalau pakai konsepnya multi-threading dibandingkan dengan yang single-thread ya, maka program akan bisa tetap berjalan, walaupun ada sebagian tugas yang memakan waktu yang lama. Contoh misalkan tadi, ketika kita buka browser, mungkin datanya belum ke download semua, tapi kita masih bisa berinteraksi dengan browsernya. Kemudian dengan konsep multi-threading ini, kita bisa melakukan konsep resource sharing. Jadi kalau pada konsepnya multi-proses, kita butuh komunikasi antar proses. Anda butuh soket, Anda butuh shared memory, dan seterusnya. Kalau pada multi-threading, kita sudah punya konsep resource sharing. Jadi dua thread yang berbeda, itu bisa share data yang sama. dalam satu proses yang sama. Kemudian kalau dari sisi penggunaan resource, kalau Anda pakai multi-proses, tentu butuh resource lebih banyak daripada yang multi-thread. Kemudian juga dari sisi scalability, kalau satu prosesor hanya bisa mengeksekusi satu proses, kalau Anda menggunakan konsep multi-threading, maka dalam satu proses itu bisa kita pecah jadi beberapa thread, kemudian masing-masing thread bisa dieksekusi oleh CPU yang berbeda. Mungkin untuk bisa mengilustrasikan perbedaan antara konsep proses dengan thread, barangkali saya bisa menunjukkan diagram seperti ini. Yang ada di sebelah kiri, ini adalah satu proses dengan hanya satu thread. Berarti di sini hanya ada satu urutan instruksi. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah satu proses dengan tiga thread. Satu proses dengan tiga thread. Berarti di sini ada tiga urutan instruksi yang berbeda. Di sini ada tiga urutan instruksi yang berbeda. Karena dia punya tiga urutan instruksi yang berbeda, maka kalau Anda punya tiga core processor yang berbeda, maka dia bisa dieksekusi ketiga-tiganya secara paralel. Oke, itu mengenai konsep single threading sama multi threading. Oke, nah pada bagian berikutnya, saya akan memperkenalkan ke teman-teman tentang konsep dari pemrograman multi-core. Jadi kalau kita berbicara multi-core atau multi-prosesor, berarti dalam satu sistem itu ada lebih dari satu core processor. Contoh misalkan mungkin komputer yang teman-teman pakai bisa jadi dual core atau mungkin quad core, atau yang saya pakai sekarang octa-core. Jadi ada delapan core processor dalam satu komputer. Nah, ketika kita punya lebih dari satu core processor, maka kita bisa memanfaatkan konsep pemrograman multi-core. Jadi kalau kita pakai konsep pemrograman multi-core, berarti eksekusi itu bisa dilakukan secara paralel sesuai dengan jumlah core yang tersedia. Jadi misalkan kalau core processornya ada empat gitu ya, maka dimungkinkan ada empat eksekusi instruksi yang bisa dilakukan secara paralel. Dan ini memungkinkan pembagian tugas dalam satu proses yang sama. Nah, ini contoh sistem dengan single core, dan ini sistem dengan dual core processor. Kalau sistem dengan single core processor, maka eksekusinya, eksekusi threadnya, itu dilakukan secara concurrent atau secara bergantian. Misalkan dalam satu proses ada tiga thread, thread satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, seperti ini, maka eksekusinya akan dilakukan secara bergantian. Thread satu dulu, kemudian thread dua, thread tiga, thread empat, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan konkurensi. Atau istilah lainnya namanya concurrent. Eksekusinya dilakukan secara concurrent. Kemudian contoh yang kedua, ini ketika kita punya dua core processor. Di sini kita juga sama, kita punya empat thread. Maka kalau kita punya dua core processor, dua-duanya sama-sama idle, maka kita bisa mengeksekusi dua thread ini secara paralel. Thread satu dieksekusi secara paralel dengan thread dua, thread tiga dieksekusi secara paralel dengan thread empat, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya tambah lagi dua core, gimana Pak? Berarti saya punya empat core processor yang berbeda, maka empat-empatnya bisa mengeksekusi empat thread yang berbeda secara bersamaan. Nah, itu konsepnya namanya parallelism. Jadi yang atas adalah konkurensi, yang bawah adalah parallelism. Oke, nah kalau kita ingin menerapkan konsep pemprograman multi core, ada beberapa hal nanti yang harus kita perhatikan. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Jadi bagian program mana saja yang mau kita paralelkan. kemudian bebannya harus kita samakan. Kemudian pemisahan datanya. Kemudian kalau ada ketergantungan data gimana, dan mungkin juga problem terkait dengan testing sama debugging. Oke, nah kalau di Vilkom sendiri, mungkin secara khusus di Tekom ada mata kuliah namanya pemrosesan paralel. Jadi ada mata kuliah namanya pemrosesan paralel. Di situ teman-teman nanti bisa belajar bagaimana membuat sebuah program untuk menyelesaikan sebuah job atau task. Itu programnya didesain secara paralel. Jadi mindset-nya adalah mindset paralel, sehingga bisa dieksekusi memang secara paralel oleh banyak core processor yang berbeda. Oke, kalau Anda berminat untuk riset ke arah sana, nanti Anda bisa mengambil mata kuliah pilihan itu. Oke, kemudian ada tipe-tipe paralelism, ada data paralelism, ada task paralelism. Jadi kalau data paralelism, berarti yang kita pecah adalah datanya. Jadi misalkan saya bikin dua thread. Satu thread untuk menghitung sum dari bilangan 1 sampai 50, kemudian thread yang kedua menghitung bilangan 51 sampai 100. Itu data paralelism. Kemudian ada task paralelism. Jadi kalau task paralelism berarti ada dua task, maaf, ada dua tugas, tapi dua tugas itu adalah dua tugas yang berbeda, tapi datanya bisa jadi sama. Jadi misalkan satu thread dipakai untuk menghitung standar deviasi, dan satu thread untuk menghitung nilai maksimum. Nah, nanti berarti dua thread tadi bisa dieksekusi oleh core prosesor yang berbeda. Oke, itu sekilas mengenai pemrograman multi-core. Nanti Anda bisa belajar lebih dalam dengan belajar mengenai konsep pemrograman paralel. Itu sebenarnya salah satu topik yang menarik saat ini. Jadi bagaimana memproses secara paralel. Oke, nah di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai model-model multi-threading. Jadi model-model multi-threading. Mungkin sebelum saya membahas mengenai model-model multi-threading, saya perlu jelaskan dulu mengenai konsep user thread sama kernel thread. Jadi berdasarkan pengendalinya ada dua jenis thread. Ada yang disebut dengan user thread, ada yang disebut dengan kernel thread. Oke, jadi kalau user thread ini dikendalikan oleh program pada level user tanpa campur tangan kernel. Jadi contoh tadi ketika saya bikin program C, misalkan Anda pakai C atau C++, kemudian Anda pakai fungsi pthread grid. Nah, kalau saya iterasi 10 kali, misalkan saya panggil fungsi pthread grid, maka di situ saya membuat 10 user thread. Oke, tapi user thread tadi tidak lantas menjadi kernel thread. Yang dikendalikan oleh sistem operasi itu adalah kernel thread. Sementara yang dikendalikan oleh user di program yang dia buat itu adalah user thread. Jadi ada dua user space yang berbeda. Nah, si user thread dan kernel thread tadi dalam sistem operasi akan dipetakan. Dan ada beberapa model-model pemetaan. Ada model pemetaan many-to-one. Jadi kalau pakai model many-to-one, maka beberapa user thread itu akan dipetakan menjadi satu kernel thread. Jadi let's say, contohnya misalkan di sini saya punya empat user thread. Maka empat user thread ini, saya bikin pakai pthread grid, misalkan saya bikin empat thread, maka empat thread ini nanti di sistem operasi hanya dipetakan menjadi satu kernel thread. Oke, berarti yang dieksekusi oleh prosesor ada berapa thread, Pak? Yang dieksekusi oleh prosesor dalam satu waktu itu hanya satu kernel thread saja. Walaupun saya di sini bikin empat user thread, tapi karena hanya dipetakan menjadi satu kernel thread, maka di sisi sistem operasi yang dijadwalkan itu hanya satu kernel thread, bukan empat kernel thread. Karena memang yang dipetakan hanya satu. Dalam satu program tadi hanya satu kernel thread. Itu kalau pakai model many-to-one. Ada juga yang pakai model one-to-one. Jadi kalau pakai model one-to-one, berarti satu user thread itu dipetakan menjadi satu kernel thread. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita bikin 10 user thread pakai pthread grid, nah berarti di situ sistem operasi akan membuat 10 kernel thread yang berbeda. Dan masing-masing tidak akan saling blocking. Masing-masing tidak akan saling blocking. Oke, itu model one-to-one. Kemudian yang terakhir adalah model many-to-many. Jadi kalau pakai model many-to-many, ada konsep namanya multiplexing. Jadi empat user thread ini dipetakan misalkan menjadi tiga kernel thread. Jadi yang dieksekusi oleh prosesor, nanti ada tiga kernel thread yang nanti akan dijadwalkan untuk dieksekusi oleh prosesor. Oke. Nah, ada juga yang pakai model two-level. Jadi kalau pakai model two-level, berarti dia many-to-many, tapi juga bisa di suatu saat yang lain dia juga bisa pakai model one-to-one. Oke. Oke, nah pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai thread library atau beberapa library bahasa pemrograman yang bisa kita pakai untuk mengimplementasikan thread. Jadi sebagai pengantar, thread ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Anda bisa pakai C, C++, kemudian mungkin bisa juga pakai Java, bisa juga pakai Python, dan seterusnya. Walaupun memang ada bahasa pemrograman yang tidak support konsep multi-trading saat ini. Jadi ada bahasa pemrograman yang tidak support multi-trading. Contohnya misalkan kalau teman-teman tahu bahasa pemrograman namanya Node.js. Mungkin bukan bahasa pemrograman, lebih tepatnya framework. Ada framework namanya Node.js. Jadi dengan Node.js itu Anda bisa bikin sebuah program di backend dengan menggunakan javascript. Nah, Node.js ini dia tidak support konsep multi-trading, tapi dia supportnya adalah konsep namanya event loop. Ini nanti mungkin konsep pemrograman yang berbeda. Kalau Java, dia support multi-trading. Si C++ tentu saja dia juga support multi-trading. Ada bahasa pemrograman lain yang support multi-trading, tapi supportnya sebenarnya terbatas. Contohnya misalkan Python. Bahasa pemrograman Python itu dia support multi-trading, tapi di situ dia juga punya sebuah fitur namanya GIL atau Global Interpreter Lock. Jadi kalau Anda pakai GIL, walaupun Anda bikin 100 thread, maka nanti yang akan dieksekusi oleh CPU itu hanya satu thread, satu thread. Jadi enggak bisa 10 thread nanti dieksekusi secara paralel. Itu kalau Anda pakai Python, ada yang namanya Global Interpreter Lock. Jadinya mirip kayak Manituan kalau Anda pakai GIL. Atau bahasa programan lain, misalkan ada bahasa programan namanya Go. Kalau Anda pakai Go, mungkin dia juga support multi-trading secara native, tapi mungkin namanya bukan thread, tapi namanya berubah menjadi coroutine. Tapi konsepnya, threadingnya juga sama. Oke, saya kembali ke slide. Jadi ada untuk menerapkan thread ini kita butuh library atau API. Ada dua jenis implementasi, ada library-nya yang diimplementasikan di level user, ada yang diimplementasikan di level kernel. Nah, untuk strategi implementasinya ada yang pakai asinkronus dan ada yang pakai sinkronus. Jadi bedanya apa, Pak? Kalau asinkronus, berarti setelah thread induknya membuat thread anak, maka thread induknya bisa melanjutkan eksekusi. Itu kalau asinkron ya. Tapi kalau sinkronus, maka dia akan menunggu semua thread yang dibuat tadi akan selesai, baru kemudian nanti melanjutkan eksekusinya ke thread utama. Oke, itu asinkronus sama sinkronus. Oke, nah di sistem operasi berbasis unix itu ada penerapan namanya petreads. Jadi petreads ini adalah spesifikasi mengenai penerapan thread pada sistem operasi berbasis unix atau yang berbasis posix. Contohnya misalkan Solaris, Linux, macOS, dia support library namanya petreads. Nah tadi mungkin, ini contohnya ya, petread nanti mungkin di praktikum Anda akan belajar lebih detail lagi mengenai petreads ya. Oke, ada petreads creates, kemudian ada join. Nah join ini kalau Anda panggil, dia akan menjadi sinkronus ya. Sinkronus trading, kalau ini Anda hilangkan, dia akan menjadi asinkronus trading. Oke, nah ini join ya. Kemudian kalau Anda pakai Windows, disitu dia juga support beberapa API yang berkaitan dengan trading ya. Atau kalau Anda pakai Java, Anda bisa pakai runnable, seperti ini. Atau Anda juga bisa extend thread. Ini contoh yang kalau pakai Java ya. Oke, nah ini beberapa konsep pada thread yang ada di Java, jadi enggak ada konsep global variable, kemudian juga passing reference ke objek, dan seterusnya. Oke, itu beberapa library mengenai trading. Nanti Anda akan lebih banyak berinteraksi di praktikum ya, menggunakan library tadi. Oke, nah pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep implicit trading. Jadi yang tadi saya sampaikan di bagian library tadi, itu namanya explicit trading. Artinya kita membuat thread-nya secara eksplisit. Kalau saya mau bikin 10 thread, saya mendefinisikan di program saya, saya akan memanggil fungsi paythread create-nya 10 kali. Tapi ada juga konsep namanya implicit trading. Jadi dalam perkembangannya, sebuah aplikasi ini bisa punya ratusan sampai ribuan thread. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa melakukan identifikasi, pemisahan, dan juga ketergantungan data. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan konsep namanya implicit trading. Jadi pada konsep implicit trading, pembuatan thread-nya itu dihandle oleh library. Jadi kita nggak perlu secara eksplisit menyatakan saya membuat thread baru. Melainkan itu sudah dihandle sama library. Jadi kita nggak perlu secara eksplisit menyatakan membuat thread baru. Oke, nah metode implicit trading ini ada beberapa metode ya. Ini mungkin yang saya sampaikan hanya tiga, tapi nanti sebenarnya kalau Anda menyelami lebih dalam ada banyak lagi metode implicit trading. Ada thread pools, kemudian OpenMP, kemudian GCD atau Grand Central Dispatch. Oke, yang pertama adalah model implicit trading thread pools. Jadi kalau pakai model thread pools, berarti ada ratusan atau ribuan thread yang harus dibuat pada satu aplikasi. Ini rata belakangnya. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan thread pools. Jadi kita bikin semacam kumpulan thread. Misalkan bikin 10 thread gitu ya. Di awal, kemudian thread-nya ditaruh di pools. Kemudian ketika butuh thread baru, maka nanti tinggal dicek di thread-nya tadi. Kalau thread-nya masih tersedia 10-10-nya, maka nanti salah satunya bisa dipakai. Oke, itu thread pools. Ada juga pakai OpenMP. Ini mungkin lebih simple lagi ya. Jadi kalau Anda pakai OpenMP, Anda tinggal naruh di sini. Prahma OMP Parallel. Maka yang masuk ke dalam Prahma OMP Parallel ini akan dieksekusi sebagai thread yang berbeda. Jadi nggak perlu kita bikin 4, I sampai 10 thread, P thread create, dan seterusnya. Kita tinggal pakai seperti ini. Prahma OMP Parallel. Ini akan dieksekusi secara parallel. Parallel. Kemudian kalau Anda pakai Mac OS atau mungkin iOS, Anda mungkin bikin program di Mac atau di iOS, ada konsep namanya GCD. Atau Grand Central Dispatch. Jadi kalau Anda mau bikin ini jadi parallel, Anda tinggal pakai sintaks ini ya. Capping, kemudian kurung-kurawal buka, kurung-kurawal tutup. Maka otomatis ini akan dieksekusi pada thread yang berbeda. Jadi nggak perlu kita secara spesifik mendefinisikan thread baru di situ. Oke. Nah, di bagian yang berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep atau beberapa permasalahan yang ada dalam thread. Ada paling tidak 5 permasalahan dalam thread yang perlu kita perhatikan ketika kita mengimplementasikan thread. Problem yang pertama adalah pemanggilan sistem call fork sama exec. Jadi apa yang terjadi kalau kita manggil fungsi fork pada thread baru? Atau manggil fungsi exec pada thread baru? Oke. Nah, jika fungsi fork ini dipanggil oleh salah satu thread, maka apakah semua thread dari parent process akan diduplikasi oleh child process? Jadi pertanyaannya misalkan saya bikin dua thread ya. Thread satu sama thread dua. Nah, di thread dua itu saya manggil sistem call fork. Teman-teman masih ingat, sistem call fork ini dipakai untuk membuat proses baru. Nah, pertanyaannya kalau saya manggil fungsi fork di salah satu thread, apa yang terjadi dengan thread yang lain? Oke. Apakah akan diduplikasi apa enggak? Nah, jawabannya adalah kalau misalkan Anda manggil fungsi fork kemudian diikuti dengan fungsi exec, maka yang diduplikasi ini hanya thread yang memanggil saja. Enggak semua thread. Tapi kalau Anda tidak memanggil fungsi exec, maka yang diduplikasi adalah semua thread. Jadi misalkan Anda bikin lima thread, misalkan Anda manggil fork di salah satu thread, hanya fork saja, maka di proses baru nanti lima thread-nya akan dikopi ke proses baru. Oke. Tapi kalau Anda memanggil fork kemudian exec, maka yang dikopi hanya satu thread, yang tadi manggil fork sama exec. Nah, ini bedanya ketika sebuah thread manggil fungsi fork sama exec. Kemudian problem yang kedua adalah signal handling. Jadi kalau misalkan ada signal yang dikirimkan oleh sistem operasi, misalkan Anda ingin mematikan salah satu proses, atau ada error misalkan, Nah, pertanyaannya adalah kemana signal tadi harus diberikan kalau programnya multi-threading? Bisa salah satu dari empat pendekatan ini ya. Ada yang pakai pendekatan, signalnya dikirimkan ke satu thread, di mana signal tersebut digunakan. Atau bisa juga kemungkinan kedua, signalnya dikirimkan ke setiap thread, jadi semua thread nanti akan menerima sinyalnya. Atau yang ketiga, sinyalnya akan diberikan ke beberapa thread, atau paling tidak yang terakhir, menunjuk satu thread untuk menangani semua signal. Itu konsep signal handling yang ada di situ. Kemudian ada thread cancellation. Thread cancellation ini untuk membatalkan thread, pakai thread cancel. Dan seterusnya, nanti bisa Anda baca, kemudian berkaitan sama scheduler, nanti bisa Anda baca lebih detil lagi. Di bagian yang terakhir, saya akan membahas mengenai thread dalam berbagai sistem operasi. Jadi ada beberapa thread dalam implementasi thread pada berbagai sistem operasi. Yang pertama mungkin Windows thread. Kalau pakai Windows, dia pakai one-to-one mapping, dan juga kernel level. Jadi kalau pakai Windows, dia konsepnya one-to-one. Ini contohnya. kemudian kalau Linux, dia juga pakai konsep one-to-one. Sistem call yang bisa dipakai untuk membuat thread baru, ada sistem call namanya clone. Mungkin kalau tadi saya pakai ptrade grid, dia secara tidak langsung juga akan memanggil sistem call clone. Oke, baik.